Anda kembali dalam special report Anjus TV dan kita masih membahas mengenai penolakan General Gatot Nurmantio masuk ke Amerika Serikat terkait dengan undangan yang diberikan dari pihak Angkatan Militer Amerika Serikat pada Sabtu lalu. Ini kalau kita berbicara mengenai dampak dari kasus ini, Pak Rifki, apakah ini nantinya akan... Karena kalau kita lihat tadi, pagi meskipun sudah bertemu dengan wakil duta besar, belum ada kejelasan apapun, alasan mengapa penolakan sampai terjadi. Apakah ini nantinya akan berimbas kepada hubungan kedua negara? Kalau nanti termuncul persoalan-persoalan yang agak kritikal berkaitan dengan alasan yang diberikan oleh pihak Amerika, kalau itu contested isusnya bisa situasinya meningkat, bisa escalated. Tapi tentu saya berharap bahwa ini tadi saya menyampaikan itu persoalan yang technical error lah, kalau boleh dibilang technical error walaupun itu tidak bisa diterima. Saya berharap dalam waktu dekat segera teratasi. Sehingga tidak mengalami eskalasi dan hubungan Indonesia dengan Amerika secara keseluruhan tidak mengalami koncangan yang besar. Tapi saya cuma mau menyampaikan Bapak begini, di Amerika sendiri pada saat ini sejak naiknya Donald Trump menjadi presiden, juga ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komunikasi antar kementerian, antar department. Itu juga komunikasinya agak kurang bagus lah. Dan menurut Anda ini bisa berdampak pada kejadian ini? Ini masalah domestic management di Amerika sendiri. Ada yang menyampaikan misalkan presiden Amerika sendiri tidak berkomunikasi baik dengan kementerian luar negeri Amerika sendiri. Jadi mereka ini jalan sendiri-sendiri. Nah persoalan saya melihatnya di Amerika juga mengalami kondisi yang chaos itu dalam konteks hubungan antar kelembagaan. Jadi ada persoalan di sana yang cukup serius juga. Sehingga peristiwa itu terjadi dalam kekacauan domestik. Di mana benang merahnya ketika misalnya antara presiden Donald Trump itu tidak berhubungan baik dengan kementerian luar negeri di Amerika sendiri? Saya cuma mengatakan ya. Bagaimana bisa berdampak kepada penolakan dari jenderal dalam sebuah negara? Tidak ada hubungannya. Saya cuma mengatakan bahwa hubungan antara kelembagaan di Amerika yang sekarang ini tidak begitu smooth dalam konteks dengan menaiknya Donald Trump itu berakibat juga dengan misalkan lambatnya penyelesaian persoalan atau ketika sekretary of state meminta informasi dari border control dan immigration itu informasinya menjadi lambat. Nah birokrasi yang kurang komunikatif itu menjadikan ketika kementerian luar negeri Amerika di Batman of State itu menjadi lambat untuk mendapatkan klarifikasi informasi dari border control. Nah saya kira disitu ada persoalan-persoalan birokratik juga yang muncul di United States. Oke. Selain Pak Gatot, Pak Agung, kalau dari impirasi, siapa saja pejabat-pejabat yang pernah tadi ada juga duta besar, siapa saja pejabat lagi yang mungkin beberapa waktu lalu sempat mengalami hal serupa, adakah? Ya, dulu itu juga pernah Presiden Taiwan, itu kita tolak masuk. Dengan alasan? Ya karena kita tidak punya hubungan diplomatik, jadi ketika Presiden itu datang sebagai Presiden tentu akan melanggar komitmen kita dengan kebijakan politik luar negeri. Tapi intinya adalah imigrasi sebagai alat negara itu tidak bisa berdiri sendiri, pun demikian imigrasi di negara lain. Dia digunakan oleh seluruh instrumen alat negara lainnya. Ketika militer, keamanan, atau politik membutuhkan kerjasama dengan imigrasi untuk melakukan penangkalan, kita akan memfasilitasi itu semua. Maka dengan demikian apa yang terjadi kemarin, itu bagian dari rutinitas keimigrasian sebagai alat negara untuk menjaga pintu gerbang. Tapi itu dari pihak luar, maksud saya tadi adalah kalau dari Indonesia akan menuju ke luar negeri, apakah ada pernah pencekalan yang mungkin selama ini tidak tereksos, Pak Agung? Orang Indonesia yang akan keluar? Ya. Ya, jadi definisinya kita luruskan dulu. Bukan pencekalan, kalau orang yang keluar dari wilayah Indonesia namanya pencegahan. Pencegahan. Kalau orang yang masuk kita tangkal namanya. Oke. Cekal itu hanya nama sistem kita saja. Sama, baik orang yang kita tangkal untuk masuk, ataupun orang yang kita cegah untuk keluar, itu ada reason. Pasti ada reason. Nah, reasonnya itu bisa berasal dari imigrasi kalau masalahnya soal keimigrasian, dan juga bisa reasonnya itu karena hal lain. Bisa politik, ekonomi, keamanan. Ini datang dari insasi terkait. Oke. Mereka masuk ke imigrasi, imigrasi melaksanakan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan atau penangkalan tadi. Siapa saja, Pak, contohnya? Untuk pencegahan? Ya. Pencegahan, seperti yang baru-baru ini, ketua DPR RI, itu kan juga kita cegah. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Untuk yang dari luar negeri masuk ke dalam juga demikian, baik tokoh pemerintah maupun artis juga demikian, kita lakukan penangkalan. Jadi, kalau ditanya, alasannya sangat bergantung dari politik hukum yang ada di satu negara. Itu bisa juga mempengaruhi kebijakan proses tadi. Oke, dan tergantung juga dari track record siapa yang cegah tersebut. Baik, kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda kembali Pak Agung dan juga Pak Rifki. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam special report sesaat lagi.